Ini jembatan yang di depan ini agak mengkhawatirkan ya karena tampak berkarat gitu, menyeluruh gitu karatnya itu. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada manajemen yang lihat rekaman kita ini mudah-mudahan ini ya aware ya. Oke ini kita terus melanjut rekaman ke arah jalan Boulevard Ketawisata. Nah dari depan ini kita coba akan ke kanan dulu aja, eh ke depan maksudnya ke lurus ya. Nah dari rekaman kita tadi kan kita udah nemu dua akses perumahan Ketawisata ini ke arah jalan raya. Satu tadi dari jalan raya Transyogi, yang satunya dari jalan raya Narogong. Udah dua ya yang kita rekam ya jalan aksesnya. Nah ini kita sedang melintas di depan kantor pemasarannya. Nah kalau yang di sebelah kanan ini saya agak lupa ini kluster apa ya yang kanan ini. Nah ini kita coba ke kiri aja deh. Nah ini juga belum pernah nih kita rekam nih yang jalan yang ini. Nah ini juga jalannya berujung ke kluster gitu. Jadi kita muter balik aja sini. Nah ini kluster Amerika ya yang ini ya. Suasananya cukup sepi juga karena nggak ada jalan tembusan keluar. Jadi berhenti di kluster Amerika aja tadi. Nah kalau ini juga sepertinya masih masuk kluster Amerika nih. Oke kita lanjut terus. kluster Amerika. Nah yang kanan itu kluster Paris. Yang kiri kluster California. Ya ini emang nggak ada tema khusus gitu ya. Yang kita rekam ini general aja. Karena ini sekedar muter-muter. Kita pengen rekam full perumahan kota wisata ini. Nah kalau depan kiri ini kluster Vermon nih. Kluster yang baru dibangun. Terus kalau yang kanan itu kluster Florence. Nah ini akses ke kampung Nagrak bisa lewat sini. Kampung Babakan, Ciang sana gitu. Nah ini berarti kita udah nemu tiga akses keluar masuk perumahan kota wisata ya. Dari 6. Ya dari 6 akses ini kita udah dapet tiga. Nah ini kita lanjut terus merekam. Kita lurus aja. Nah kalau lurus ini juga nggak ada jalan tembusan gitu ya. Nah ini berhenti sampai di kluster aja. Jadi kita nanti akan muter balik gitu. Nah kita pengen lihat nama klusternya. Yang ini itu. Yang kanan ini kluster Amsterdam. Terus kalau yang kiri ini Wina kalau nggak salah. Iya. Vina ya. Kluster Vina. Nah ini kita jalannya buntu. Kita muter balik lagi. Oke ini kita akan balik lagi. Kita akan nanti di depan sana kita akan muter kiri ke arah jalan Boulevard. Yang kiri ini tadi kan kluster Amsterdam. Nah ini di depan ini kita akan belok kiri. Nah di depan nanti akan ketemu dengan bunderan. Nah kalau bunderan itu lurus itu ke arah mall yang baru. Mall Living World. Nah kita pengen belok kanan lagi ya ke arah yang kantor pemasaran tadi. Karena kita pengen juga ngerekam jalan Boulevard nya. Tadi kan kita lewat yang belakang atau lewat kluster. Nah ini kita pengen muter balik. Kita pengen merekam jalan Boulevard nya. Nah ini kita akan balik lagi tadi ke arah kantor pemasaran. Kemudian kita akan telusuri jalan Boulevard nya. Kita nanti coba pengen masuk ke yang jalur lambatnya. Tapi rupanya ditutup yang sebelah sini yang jalan lambatnya sudah kita lewat jalan utamanya aja. Kita coba masuk ke sini ya. Ya kita lewat jalur lambat yang sini aja. Nah di sekitar sini. Sekarang ini udah banyak. dibuka kafe-kafe gitu. Jadi suasananya sekarang lebih ramai ya dibanding yang dulu. Nah ini kita akan geser ke jalan utamanya. Nah di depan itu kita ketemu dengan bunderan yang tadi. Bunderan yang di sekitar kantor pemasaran. Nah ini kita akan muter balik lewat bunteran ini. Nah sama seperti tadi kita pengen lewat jalur lambatnya aja. Nah suasananya disini juga cukup ramai. Karena disini juga sudah banyak dibuka kafe, resto kayak gitu. Nah suasananya seperti ini. Cukup ramai ya. yang parkir di kanan kiri cukup banyak kendaraannya. Nah dari sini nanti kita akan lurus terus aja ke arah jalan raya ciang sana. Nah karena kita sekalian pengen ngisi bensin dulu. karena bensin kita ini tinggal satu garis gitu. Saya pernah nih di sini ya di jalan bluebird ini kehabisan bensin. Lupa waktu itu kita nggak ngecek bensinnya gitu. Itu mogok jadinya motornya. Terpaksa kita ini ya. Kita dorong. Kita dorong kita tuntun motornya. Cari ke arah jalan raya narogong untuk cari bensin waktu itu. Waktu itu cukup dramatis sih. Jadi kehabisan bensin. Terus kita dorong kita tuntun sampai jalan raya narogong gitu. Nah ini kita yang lurus ya ke arah jalan raya ciang sana. Terus ceritanya waktu itu kan. Yang di tadi yang di depan gerbang to narogong tadi kan ada tukang ojek. Ya udah saya ini minta diantar tukang ojek cari bensin dimasukin ke botol aqua gitu. Nah dramatisnya waktu itu kebetulan dompet saya lagi nggak ada uang cash. Jadi cuman ada ada ATM gitu kan. Akhirnya ya udah mampir dulu ke ATM. Cuman karena waktu itu buru-buru gitu. Kan motornya saya parkir di depan gerbang tol narogong. Waktu itu sih ditungguin sih sama istri. Keputusan waktu itu saya bareng sama istri gitu. Jadi kasian juga dorong-dorong motor. Nah karena buru-buru di ATM. Itu kartu ATM-nya itu tertinggal gitu. Jadi uangnya keluar. Kartu ATM-nya lupa diambil. Jadi ya ketelen ininya kartu ATM-nya. Ya udah lah ya akhirnya belum inget waktu itu. Akhirnya ke pom bensin beli. Beli bensin gitu. Terus. Untungnya sih boleh ya waktu itu ya. Pakai botol aqua gitu. Ya akhirnya balik lagi. Kemudian kita isi bensin motornya. Untungnya bisa langsung jalan. Tapi waktu itu sempat bau angus dulu sih. Ininya motornya itu. Jadi buat temen-temen kalau mau berangkat naik motor gitu. Jangan lupa di cek dulu bensinnya ya. Jangan seperti saya nih. Oke ini kita sekarang. Sudah berada di depan. Mini market here.